hai hai markiper Mari kita pergi kita review tempat wisata yang ada di indrageri hulu yaitu 7 wisata yang lagi hits mau tahu simet video selengkapnya dan penjelasannya dari frima channel yang pertama yaitu Taman Nasional Bukit 30 nah teman-teman sekalian tempat ini sangat sangat rekomendir banget lho buat kita wisata disamping itu tempat ini sangat banyak tempat destinasi wisata yang ada di di Taman Bukit 30 ini teman-teman sekalian alamnya sangat asri loh dimana pepon-peponanya sangat rendang akan memanjakan kita dalam memandang karena situasi alamnya sangat memungkinkan untuk kita objektif wisata disamping itu juga kita bisa untuk bercamping melikmati udara air segar yang ada di sini yang kedua yaitu air terjun tualang nah air terjun ini terletak di desa rantau langsat bayang dan saling untuk mencapai lokasi ini kita harus masuk ke dalam hutan yang jauh namun setelah sampai kita akan disubuhi dengan pemandangan yang indah dan pastinya teman-teman sekarang gak menyesal loh kesini dan kita akan selalu mendengarkan ria-ria air di mencik air yang terdengar dan bagi teman-teman yang bisa suka berenang lebih suka hobi mancing cocok banget untuk mancing sini yang ketiga yaitu air terjun Tepulut air terjun ini ya guys ya terletak di pangkalan kasai kecamatan Sibrida Inhu yang merupakan pada daerah aliran sungai Arang tidak jauh dekat dengan pusat kecamatan yaitu kecamatan Sibrida disini sangat dimanjakan sekali air terjunnya dan sangat asik untuk berwisata yang keempat yaitu ada danau raja danau raja ini terletak di sekit gilir kecamatan pengat nah tahu enggak guys kalau danau raja ini terletaknya di ingat jalan depannya sebelah kiri ya guys ya kalau kita mau ke pasar yang ada di kota Rengat disini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan masyarakat samping itu ada juga kadang orang bermain jogging jalan santai dan selanjutnya kita akan diseluruhi dengan pemandangan yang indah dan permainan-permainan yang ada di danau raja ini dan tentunya bagi teman-teman yang ingin berselfie sangat cocok sekali ya daerahnya gua recommended untuk foto selfie selanjutnya yang kelima air terjun denalo air terjun denalo ini guys ya terletak di Desa Alim kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu posisi air terjun ini sangat jauh dari pusat kota yaitu sekitar 100 km atau mengurupkan waktu 2 jam sampai 3 jam untuk sampai lokasi air terjun namun kita bisa menggunakan turget slow agar bisa dipandu oleh mereka yang keenam yaitu Istana Kendragiri Hulu nah disini guys ya Istana replikanya ini terletak di Kampung Dagang kecamatan Rengat itu atau nggak guys kalau disini pada masanya dulu kerajaan Rengatnya sangat terpopuler dan berjaya pada masa itu namun untuk mengenang jasa para pejuang-pejuang yang ada di Indragiri Hulu maka dibuatlah sebuah replika istananya dan disamping itu guys ya kita dapat meningkatkan cagar budaya yang ada di Indragiri Hulu cepatnya di Kota Rengat yang ketujuh posisi terakhir yaitu air terjun Sultan Limbayang nah guys ya air terjun ini terletak berlokasi di kawasan Bukit 30 yaitu kawasan nasional Bukit 30 nah disini guys ya air terjunnya sangat indah sekali dan disini banyak sekali masyarakat-masyarakat baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar datang ke sini untuk menikmati kesukuhan alam dan pemandangan yang indah yang berada di kawasan Bukit 30